Puji Sanjung bagi Allah dalam sholat Pada pandangan Allah Ta'ala, orang yang menjadi wali Allah dan penerima berkat-berkat adalah orang yang memperoleh gejolak semangat ini. Allah Ta'ala menginginkan agar keperkasaannya menjadi zahir. Kalimat subhanarobial azim dan subhanarobial ala yang diucapkan dalam sholat itu juga merupakan keinginan untuk menzahirkan keperkasaan Allah Ta'ala. Yakni bahwa keagungan Allah Ta'ala itu sedemikian rupa, tidak ada tandingannya. Dari tasbih dan takdis yang dilakukan tersebut, kondisi ini tampil bahwa Allah Ta'ala telah memberikan penekanan yakni seorang manusia secara fitrati dengan gejolak semangat melalui pekerjaan-pekerjaan dan upaya-upayanya memperlihatkan bahwa tidak ada satu benda pun yang bertentangan dengan keagungan ilahi dapat menguasai dirinya. Ini adalah suatu ibadah yang sangat besar. Orang yang memiliki gejolak semangat sesuai kehendaknya, mereka itulah yang disebut mu'ayyid, orang yang memberi dukungan, dan mereka itulah yang memperoleh berkat-berkat. Orang-orang yang tidak memiliki gejolak semangat untuk menzahirkan keagungan, keperkasaan, dan kekudusan Allah Ta'ala, berarti sholat-sholat mereka itu palsu, dan sujud-sujud mereka tidak ada gunanya. Sebab selama tidak ada gejolak semangat bagi Allah Ta'ala, maka selama itu pula sujud-sujud tersebut hanya merupakan celotehan mantra kosong belaka yang melaluinya mereka ingin memperoleh surga. Ingatlah, suatu perkara jasmani tidak dapat memberikan faidah selama belum dibarengi kondisi hakiki. Sebagaimana daging kurban tidak dapat mencapai Allah Ta'ala, demikian pula ruku dan sujud kalian tidak akan mencapainya selama beriringan dengan itu belum tercipta kondisi hakiki. Allah Ta'ala menghendaki kondisi hakiki, dan dia mencintai orang-orang yang memiliki gejolak semangat bagi kehormatan dan keagungannya. Orang-orang yang berbuat demikian, mereka melewati suatu jalan yang sangat halus, dan tidak ada orang lain yang dapat melewati jalan itu bersama mereka. Selama belum ada kondisi hakiki, selama itu pula manusia tidak dapat meraih kemajuan. Tampak bahwa Allah Ta'ala itu telah bersumpah bahwa selama belum ada gejolak semangat baginya, maka selama itu pula dia tidak akan memberikan kelezatan. Malfuzat Jilid 1, halaman 395-396 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!